Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tahun 2024, cejaran Forkopimda Kabupaten Bandung dan Ribuan Santri, melaksanakan apel di lapangan Upakartisoreng Kabupaten Bandung. Dalam apel Hari Santri Nasional tersebut, turut hadir pejabat kantor Kementerian Agama MUI Kabupaten Bandung, Ormas Islam, serta pimpinan Pondok Pesantre. Cejaran Forkopimda Kabupaten Bandung bersama Ribuan Santri Kabupaten Bandung, melaksanakan apel Hari Santri Nasional tahun 2024 di lapangan Upakartisoreng Kabupaten Bandung. Dalam apel tersebut, PJS Bupati Bandung Diki Ahmad Sidik, turut membacakan sambutan dari Menteri Agama Republik Indonesia, Kiai Haji Nasaruddin Umar. Hari Santri yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober ini, merupakan momentum untuk mengenang dan meneladani para Santri yang telah memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada peringatan Santri tahun 2024 ini, Kementerian Agama mengusung tema Menyambung Juang Merengkuh Masa Depan. Menurut PJS Bupati Bandung Diki Ahmad Sidik, menyambung juang bukan hanya berarti mengenang, namun juga beraksi dengan semangat yang sama dalam menghadapi tantangan zaman modern. yang melaksanakan apel hari Santri nasional tahun 2024, menurut PJS Bupati Bandung Diki Ahmad Sidik. Selama dilakukan diadakan bahwa tahun 1945 dilakukan asumsi diadakan Indonesia untuk mempertahankan dan kemadakanan Indonesia. Saat ini kita peringat itu saja, untuk mengingatkan kita semua bahwa santri punya peranan besar terhadap kemerdekaan Indonesia. Dan kita harapkan santri sebagai gadat tersebut dalam menjaga makhluk Islam. Dalam kesempatan tersebut, ia pun berpesan kepada para santri agar lebih tekun dan semangat, serta terus berinovasi, serta berkontribusi untuk meraih kegemilangan masa depan Indonesia. Diki pun menegaskan bahwa hari santri bukan hanya milik santri dan pesantren, tapi hari santri merupakan milik seluruh elemen bangsa yang mencintai negaranya. PJS Bupati Bandung Diki Ahmad Sidik berharap dalam momen hari santri ini seluruh warga dapat semakin mempererat persatuan, menjaga nilai-nilai kebangsaan, dan dapat terus berkontribusi membangun Kabupaten Bandung yang lebih maju di masa yang akan datang. Rezitya Prasaja, Bandung TV